Intro Selamat petang, salam jerah, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, Mahkamah Dedah Jumlah cukai yang perlu dijelaskan oleh Peguam Najib Razak terhadap LHDN Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memerintahkan Peguam Muhammad Safi Abdullah membayar tunggakan cukai pendapatan berjumlah lebih RM5.5 juta kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Ia sesulan keputusan Mahkamah Sama pada 15 Dizim lalu yang membenarkan permohonan LHDN untuk mendapatkan penghakiman terus dalam samannya Dalam proseding hari ini, pesuruh kehakiman Rozmawar Rozen memutuskan demikian selepas Peguam Kanan Hasil Nur Hisham Ahmad memberitahu Mahkamah bahwa jumlah akhir yang perlu dibayar oleh Safi ialah sebanyak RM5.529.577.70 Pihak kami juga memohon kos guaman kos sebanyak RM10.000 kerana jumlah tersebut adalah munasabah Sementara itu, Farhan memberitahu Mahkamah pihaknya akan mendapatkan arahan daripada anak guam Samaada akan merayu terhadap keputusan hari itu Pada 15 Dizim berlepas, Mahkamah Sama membenarkan permohonan LHDN untuk memasukkan penghakiman terus terhadap Peguam itu Penghakiman terus ialah apabila Mahkamah memutuskan kes melalui afidavid dan hujahan tanpa mendengar keterusan saksi dalam perbincangan Pada 28 September 2021, LHDN memohon agar samannya terhadap Safi difailkan pada 6 Mei 2021 diputuskan melalui penghakiman terus atas alasan Defendant gagal membayar tugahan cukai Pendapatan berjumlah RM9.414.708.32 dalam tempoh ditetapkan LHDN mendakwa Peguam itu gagal membayar jumlah cukai pendapatan yang terhutang bagi tahun Taksiran 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2016 termasuk kenaikan ke atas jumlah yang dikenakan Pada 24 Oktober 2022, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Safi daripada dua pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM9.5 juta daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak dan dua pertuduhan membuat penyataan yang tidak betul kepada LHDN Pihak pendakwaan yang merayu terhadap keputusan mahkamah itu bagaimanapun menarik balik rayuan berkenan pada 5 disini lepas ini menyebabkan pembebasan Safi dalam keempat 4 kes itu adalah kekal Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Saya ikuti terus ulasan selepas ini Selamat petang, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Beberapa hari ini sibuk bercerita tentang Tindakan SPRM Menyita Menara Ilham milik Tun Daim Zainuddin Dan ini rentetannya Daim tak mungkin duduk diam Sejak berlakunya penyitaan Menara Ilham oleh SPRM dua hari lalu Daripada lebih 20 orang yang saya bercakap dengan mereka berkaitan isu tersebut Ahli politik, pemimpin NGO, ahli perniagaan, penganalisis politik dan ekonomi Serta mereka yang sentiasa mengikuti isu-isu semasa negara Sejak tahun 1990-an Semuanya sependapat bahawa Tindain Zainuddin tidak mungkin duduk diam begitu saja Semua mereka bersetuju Malah yakin bahawa Bekas Menteri Keuangan itu pasti akan bertindak balas Sasaran tindak balas yang diakini tidak lain ialah Kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Walaupun Anwar telah menegaskan Siasatan SPRM itu bukan arahan daripadanya Sebaliknya merupakan keputusan agensi tersebut sepenuhnya Tetapi sasaran paling mudah dan subjek yang disasarkan itu pula Boleh dijatuhkan Ia tentulah terhadap mereka yang mengetuai kerajaan Bertukar kerajaan atau bertukar Perdana Menteri Potensi untuk siasatan dihentikan Dan kes digugurkan adalah lebih mudah dilakukan Sebagaimana yang sudah banyak berlaku sebelum ini Cuma Apa dan bagaimana bentuk tindak balas yang dilakukan Bakal dilakukan oleh Tundaim Zaminuddin itu Saja yang masih menjadi persoalan Ada yang mengatakan tindak balas itu pasti dalam bentuk politik Ada pula yang mengatakan tindak balas itu lebih mungkin dalam bentuk ekonomi Kerana Tundaim adalah seorang ahli perniagaan dan mempunyai rangkaian niaga yang luas Terutamanya dalam pasaran saham Tundaim bertambah mereka Mereka masih mempunyai cengkaman yang masih kuat dalam bidang ekonomi berbanding politik Namun Tidak kurang yang meramalkan Tindak balas dari segi politik dan ekonomi secara serentak juga Tidak mustahil akan dilakukan oleh Tundaim Zainuddin terhadap Anwar Apakah Anwar dalam keadaan siap sedia untuk mendepaninya Pun begitu Perkara lain yang turut menjadi persoalan ialah Sejauh mana tindak balas itu jika ia dilakukan Benar-benar mampu menggugat kedudukan Anwar Ini kerana ramai yang sangsi faktor usia dan kecergasan Tundaim sekarang Mungkin menjejaskan segala perancangan yang hendak diaturnya itu Ada pula yang menambah kelebihan yang ada pada Tundaim untuk memungkinnya mampu Mengatur banyak perkara ialah kerana beliau mempunyai rangkaian yang luas Serta sumber keuangan Serta sumber keuangan yang mungkin tiada had Dengan itu Jangan ambil mudah dengan Tundaim di sebalik usia yang makin menua Sementara itu Sebagai mana dilaporkan media semalam Ketua Pesuruh Jaya SPRM Yaitu Azam Baki Mengesahkan Tundaim sedang disiasat Kerana dipercayai terlibat dalam rasuah dan penggubahan wang Sehingga menara ilham miliknya itu disita Apabila kami menyiasat dakwaan rasuah Dan salah guna kuasa dan melibatkan harta takali Kami dibenarkan di bawah akta SPRM Menghantar permohonan sitaan kepada timbalan pendakwa raya Itulah apa yang berlaku Kami menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada timbalan pendakwa raya Untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan kivet terhadap tanah berkenan katanya Azam berkata proses sama telah dilakukan SPRM sejak sekian lama ketika proses siasatan dilaksanakan Sambil menekankan siasatan menara ilham bukan satu-satunya kes Desta yang juga memetik sumber sebagai berkata Beberapa aset milik daim dan keluarganya mungkin turut disita SPRM Susulan dipercayai kegagalan yang menjelaskan sumber dana Bagi pembelian hartanah tersebut Ini lebih banyak sitaan ada kemungkinan Jika ada keperluan untuk aset disita Pegawai penyiasat akan meneruskan permohonan sitaan Kata sumber itu lagi Menurut Desta, Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut Perincian kes siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan itu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang, salam citra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini satu lagi rahasia Tun Mahadir Muhammad Yang telah terbongkar dengan sendirinya Dan akhirnya terpaksa dijawab oleh Tun Mahadir dengan segera Kalau tidak, habislah kata netizen Ini apabila Mahadir terpaksa menjelaskan Kenapa dia membenarkan kapal Israel berlabuh pada tahun 2020 Pada tahun 2002 Saudara-saudara sekalian ini satu kejutan besar Kerana kita tahu baru-baru ini Anwar Ibrahim telah pun dengan serta-merta Melarang tidak membenarkan kapal-kapal Israel yang membawa bendera Israel untuk berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia Tetapi yang berlaku pada tahun 2002 Ialah sebaliknya pada waktu Tun Mahadir menjadi Perdana Menteri Tetapi ini penjelasan Tun Mahadir Tun Mahadir kata Bekas Perdana Menteri Tun Mahadir Muhammad berkata Kerajaan pada tahun 2002 membenarkan serikat perkapalan yang beroperasi di Israel Iaitu Zim Integrated Shipping Services LTD Belabuh di pelabuhan Malaysia kerana berharap Konflik di antara Israel-Palastin dapat diselesaikan melalui proses damai pada masa itu Beliau menambah bahawa kerajaan Malaysia pada masa itu juga membenarkan pasukan kriket Israel Menyertai kejohanan antarabangsa di sini untuk menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa Perbezaan agama tidak membuatkan kita musuh Malangnya semua usaha itu jelas sia-sia Kerana Israel terus menunjukkan kebiadapannya dengan membunuh rakyat Palestine katanya dalam satu kenyataan Sebelum Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim mengeluarkan arahan untuk melarang kapal ZIM berlabuh Daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia Doktor Mahadir yang terkenal dengan kelantangan beliau dalam mengkritik Israel dan dasar-dasarnya berkata Beliau menyokong keputusan kerajaan untuk melarang kapal ZIM berlabuh di pelabuhan Malaysia Ini disebabkan tindakan melampau dan tidak berperi kemanusiaan Israel terhadap rakyat Palestine yang harus dibenci Katanya sambil menambah bahawa sebarang bentuk bantahan harus diambil jika boleh Pada tahun 2002 kerajaan mula membenarkan kapal ZIM berlabuh di pelabuhan Malaysia Diikuti dengan kebenaran mendarat pada 2005 Sebelum itu pada 1997 kerajaan juga membenarkan pasukan kriket Israel menyertai kejohanan antarabangsa di Kuala Lumpur Doktor Mahadir adalah Perdana Menteri pada masa itu dan menerajui pentadbiran Barisan Nasional BN Mahadir jelaskan kenapa dia benarkan kapal Israel berlabuh pada tahun 2002 Sekian dulu untuk kali ini Ikuti terus ulasan selepas ini Terima kasih telah menonton!